Kasus kematian Brigadir J alias Brigadir Yosua masih menjadi sorotan publik. Tim khusus Polri sudah menetapkan empat tersangka termasuk Kadif Propam Nonaktif Irjen Verdi Sambo. Sementara dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, setidaknya sudah ada 43 saksi yang diperiksa polisi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menyatakan siap melindungi 43 saksi yang diperiksa penyidik jika yang bersangkutan mengajukan. Dua saksi kunci sudah mengajukan perlindungan ke LPSK, yakni Barada E alias Barada Eliezer dan istri Verdi Sambo Putri Chandrawati. Barada Eliezer sudah memberikan keterangan hingga muncul beberapa nama tersangka baru. Sementara untuk Putri Chandrawati atau saksi berinisial PC, belum ada perkembangan lebih lanjut. Dalam program Sapa Indonesia Pagi, Rabu 10 Agustus 2022, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan LPSK belum mendapatkan keterangan yang signifikan dari PC karena kondisinya yang masih terguncang. Edwin menjelaskan PC terus-menerus menyebut malu untuk mengungkapkan. Kami sudah bertemu dengan Ibu P pada kesempatan pertama di 16 Juli, kemudian sudah memanggil ke kantor sebanyak dua kali, dan yang kemarin terakhir, yang keempat kalinya kami mengunjungi ke rumahnya dan kami bertemu langsung dengan Ibu P. Jadi LPSK yang datang adalah psikolog dan psikiater yang didamping oleh para staf. Dalam pertemuan itu hanya Ibu P dan psikolog dan psikiater LPSK. Namun juga tidak banyak hal yang kami peroleh dari pertemuan tersebut, Mas Bayu, karena memang secara penampakan dan juga disampaikan oleh psikiater kepada kami, Ibu P memang masih nampak terguncang, lebih banyak diam, masih beberapa kali menangis. Sebenarnya belum ada apapun yang kami peroleh, ya sempat yang disampaikan bahwa Ibu P malu, malu untuk mengungkapkan. Sementara itu Komnas HAM berencana segera memeriksa istri Irgen Ferdi Sambo Putri Chandrawati. Sedangkan Ferdi Sambo rencananya juga diperiksa untuk mendalami kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Meminta keterangan sama Pak Freddi Sambo itu di Komnas HAM, ataukah di tempat BRIMOB, atau di tempat PIDUM, itu yang kita belum tahu. Kami sih berharap kami masih bisa mementak keterangan Pak Freddi Sambo di Komnas HAM. Selain meminta kasus diusut sampai tuntas, pemerintah dalam hal ini menkopol hukam meminta polisi membantu LPSK, memberi perlindungan untuk Barada Eliezer. Tentunya dari berbagai kemungkinan, ancaman yang membuatnya tak dapat bersaksi. Pasalnya Barada E bersedia menjadi justis kolaborator yang membantu mengungkap kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sampaikan agar Polri memfasilitasi LPSK untuk memberikan perlindungan kepada Barada agar dia selamat dari penganiayaan, dari racun, atau dari apapun. Sehingga pendampingan dari LPSK itu supaya diatur sedemikian rupa agar nanti Barada E bisa sampai ke pengadilan dan memberikan kesaksian apa adanya yang mungkin saja kalau dia menerima perintah itu dia bisa saja bebas. Menkopol hukam Mahfud MD juga mengatakan tak tertutup kemungkinan Barada Eliezer bebas jika di pengadilan terbukti hanya menjalankan perintah saat menembak Brigadir Yosua Huta Barat. Meski demikian, orang tua Brigadir Yosua meminta proses hukum semestinya tetap ditegakkan bagi para penembak anaknya. Saya mengampuni dia, saya memaafkan melihat kaki kita ini kan ini negara hukum tentu ya sesuai lah berjalan menempuh hukum yang berlaku di negara kita. Suara permintaannya saya maafkan saya diajarkan agama saya memaafkan. Keluarga Brigadir Yosua mengaku sudah memaafkan Barada E usai menerima sepucuk surat permohonan maaf yang ditulis Barada Eliezer. Keluarga Brigadir Yosua pun dinilai perlu mendapat perlindungan tak hanya untuk saksi kunci. Sebelumnya, keluarga Yosualah yang meminta untuk mengotopsi ulang hingga membuka pengusutan kasus kematian Brigadir Yosua. Kini sudah empat tersangka yang ditetapkan Polri dalam pembunuhan perencana Brigadir Yosua Huta Barat. Yakni Barada Eliezer, Irjen Verdi Sambo, Brikka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf atau berinisial KM. Tim Liputan, Kompas TV.